Semua burung sudah berkicau dengan merdunya Dan angin kencang menderu-deru Itu tandanya kita harus menyimak update Bito terbaru Kali ini edisi 2.6 Langsung saja yuk kita tampilnya Check it out Semua akan kita kupas tuntas dalam tema Kelu kesah para member Bito adalah satu-satunya sarana yang sangat berjasa Bagi para pelaku UMKM di seluruh dunia Banyak yang sukses karena gabung di Picob Bahkan sudah merambah ke planet Mars dan planet Merkurius Tahap selanjutnya Karena ada kendala saat menembus UMKM di planet Jupiter Maka diadakan main tenis selamanya Hal itu karena kompetitor dari Neptunus sakit hati Dan menghadang kesuksesan Picob Hingga penghuni galaksi-galaksi luar angkasa Ikut mengupayakan agar Picob on Namun tetap saja terkendala Dan dengan ahli IT terkemuka dari alam goib Picob terus berusaha menghubungi dajal yang sedang dirantai Di seputaran Segitiga Bermuda Seluruh makhluk di bumi dan di luar angkasa menanti onnya Picob ini Tak ketinggalan kucing, kambing, kerbau, keledai, hantu belau, gendruwo, kutu air, ikan gabus menanti kedatangan tim 9 Yang sedang berusaha minta tolong pada Vladimir Putin Agar membombardir habis para pihak-pihak yang menghalangi Picob on Hihihi lucu juga ya dong yang Picob Kesabaran anda semua adalah kunci kesuksesan onnya Picob Berdoa sambil ngopi dengan grup KVI Jangan lupa tonton terus channel Youtubenya Anda akan semakin goblok dibuatnya Haaa Picob, oh Picob Sudah janda gak ada yang napkahin lagi Berharap dapat penghasilan dari nonton iklan Pas trek beli bintang Eh malah tutup Picobnya Gak mampu bayar katanya Tapi kan mampu jual bintang Duitku diambil Picob Hidupku sengsara gara-gara Picob Adakah disini top leader yang sudah untung di Picob Yang sudah jual pipi berkali-kali Yang jual pipi tiap hari Saban minggu dan tiap bulan Puluhan ratusan ribuan pipi Jutaan dolar Dan ratusan juta rupiah Dan yang kemarin yang beli tanah Beli rumah, beli mobil, beli motor Nambah istri Gimana ceritanya sekarang? Kok ngilang? Picob ini pinter Sengaja gak mau on Karena biar mereka gak bayar pipi Jika on Maka para member Pasti menyiapkan total pipi Dan bukti-bukti kuat Di dalam akun tersebut Picob sengaja Memphp member Dalam waktu yang lama Akhirnya Bukti-bukti jadi hilang Dan hilanglah harapan Member untuk menuntut Kepolisian itu Taunya berdasarkan bukti Baru diproses Kalau gak ada bukti Ditolak oleh kepolisian Bisa-bisa kita kena tuntut balik Ya kan? Jadi Tokoh utama ini Sebenarnya Arahin aja Langsung ke Wilbert Dan Junita Admojo Khususnya Semua member Korban Pastrek Kompak aja Arahkan ke mereka berdua Dan Paksa Pitup buat on Walau hanya sebentar saja Bukti transaksi kita semua Hanya ada di dalam Akun Pitup tersebut Pitup pun Kalau gak manajemen Memusnahkan datanya Pihak kepolisian Harusnya Bisa memaksa Manajemen Untuk membuka Aplikasi Picob Sebentar Buat bukti-bukti Leader Pasang jebakan Batman MFBS Aja udah dihapus Dengan tujuan Hapus bukti-bukti visual Tentu saja Mereka juga Restart APK Picob Pusing Bukan untuk membahas Picob Saya sudah kenyang Dengan Picob Secara kan Semua bukti di Mersos Sudah banyak yang dihapus Oleh mereka-mereka Kalau Masa kita banyak Maka Tim IT Cybercrime Kepolisian Pasti merespon Dengan cepat Kalau Anda mau menuntut Dan melaporkan Picob Anda sudah berada Di kenaraan yang tepat Kalau Anda mau Bahas Picob Cari kamar Check in Lalu bayar kamar Dan nginap Di sana Hah Makanya Sinyal itu Harusnya membuat Member-member Paham Bahwa Picob Hanyalah Sebuah hayalan Untuk on Sebab Sudah nyata Salah Dengan sengaja Menghapus Bukti-bukti Agar bisa berkelit Dengan hukum Buat yang nanyain Bukti transfer Bukti transfer Bisa diminta Di bank terkait Dengan cara Meminta rekening korannya Dengan menunjukkan Buku saldo Ke petugas bank Terkait Cuman modal Cari info Dan info itu Belum tentu benar Kalau pengen Tahu realnya Turun aja Kelapangan Mungkin Yang ngasih info itu Adalah orang Yang membenci kami Sengaja Info itu Kami sembunyikan Masalahnya Ketika disebarkan Infonya Banyak yang bocor So Kita harus Berpatokan Pada kenyataan Dan kebenaran Ketika perjuangan kami Dilecehkan Tentu kami melawan Siapapun orangnya Mari kita support 1000% Untuk membuat Jerah Para akar-akar Penipu Pico Doa Dari saudara-saudara Semua Akan mewujudkannya Tuhan Mendengar Harapan-harapan Meskita terucap Mungkin Dia itu Menilai Mayoni Pergerakannya Lambat Karena Tidak sedikit Member yang komen Dengan gaya Ngejek Seperti itu Kasus Pico Beda Modusnya Dengan binomo Member get member Atau peer-to-peer Butuh Yang namanya Penelusuran Intensif Dan itu pun Butuh waktu juga Kasus Yusuf Mansur Raja 8 tahun Baru muncul ke permukaan Kebiasaan Menghalalkan Segala cara Tanpa Memperdulikan Nasib orang lain Sudah Mendarat daging Andai saja Mereka bisa Membayangkan Jika Anak Keturunannya Jadi korban juga Belum lagi Hukum-hukum Tuhan Yang akan Dihadapi Kelak Ah Sudahlah Selama Masih ada Manusia-manusia Yang gak mau Belajar Mengubah Nasibnya Maka Bisnis money game Akan tetap Jadi ladang Yang subur Di Indonesia ini Lebih baik Bergerak Daripada Dia menunggu Karena Menunggu itu Menyakitkan Pisahkan Mana virtual Mana ponzi Dan mana money game Pahami dulu Arti virtual Padahal Sekarang ini Media buat cari info Sudah banyak banget Kenapa Orang gak mau Kesana Dan lebih memilih Dengerin kata Tetangganya Pada kesulitankah Nyari sumber Yang bisa dipercaya Atau gimana Virtual Adalah Alat Atau sarana Yang berupa Gambar Dan tulisan Tentu dari jarak jauh Nah Kalau ponzi Adalah sistem Suatu Kejahatan Sukirman Ganti HP Nokia 3310 Makanya Tidak lemot lagi Tahan banting lagi Kayak orangnya Tahan malu Hah Kita semua Kangan suara Pak Kirman Yang bikin kuping Gatel Dan pastinya Hanya orang-orang Yang kuat Yang berani Bicara di SPI Sukirman Nanya nih Kapan Dana 3 triliunnya Cair Yang konon kabarnya Masih nyantol Di bank BI Dan tunggu email Ke Wilbert Karimun Kalau masalah Kurang sehat Emang Sukirman Sudah dari dulu Sakitnya Coba cari tahu Barangkali Ada penyusup Di manajemen Yang kirim Berita hoax Obrolan Di SPI Punya suara Yang sangat jelas Tanpa ada suara Bebeknya Hah Akibat Kelamaan Nunggu pijup on Dompet Sekarat Kena kanker Lama-lama Si Sukirman Yang butuhin Pus Hah Sukurin Kita hanya berbeda Dari sudut pandang Dan perjuangannya Anda melalui hukum Dan kami melalui Pendekatan karakter Ucapan dahulu Dan kenyataan Yang ada Sama sekali Tidak sama Masihkah Belum mau sadar Kita semua Kabar gembira Salah satu Anggota Pandawa 5 Buat konten Semacam jual obat Yang disertai Pertunjukan Uji coba Lumayan menghibur Lah ya Lord Sukirman Sudah kibarkan Bendera putih Dia bukan Kirman yang dulu lagi Saya kira Sukirman Benar-benar Bermental baja Gak taunya Cuman mental Krupuk Emping Sudah bisa Ditebak Siapakah Sebenarnya Hati Sukirman itu Setelah Kita dengar Berulang-ulang Suaranya Di rekaman Obrolan Beberapa waktu lalu Sudah Saya analisa Dan cocokkan Dengan bahasa Seseorang Yang pernah chat DM saya Cara dan pola pikirnya Ternyata sama Sukirman Tiada lain adalah Komplotan Si Miptaul Ulum Kira-kira Sukirman ini Mesti diapain ya Biar sembuh Ganti uang pastreknya Pasti sembuh dia Biarkan saja Gak usah diapa-apain Karena dia Seperti itu Memang dibuat begitu Sukirman Cocoknya Dinikahkan saja Sama sapi Biar produksi Keripiknya Sukirman Makin maju Dan sukses Hati Sukirman itu Bukan orang bodoh Tapi pura-pura bodoh Dianggap orang pintar Tapi bodoh Beda di bahan baku Kalau aku Bahan baku singkong Nah Kalau Sukirman Bahan bakunya Taek sapi Tapi ya Dua-duanya Sama-sama UMKM Binaan Wilbert Karimun Ringan Gak bersama kita Tapi bersama Di Jinjing Dan berat bersama Dipikul Sukirman Mau ikut siapa Jangan sebut-sebut Nama Mamuri Di hadapan hati Sukirman Langsung keringat Dingin dia Penipu kok Dipelihara Mending Pelihara sapi Biar bisa tambah kaya Ya toh Katamu Cintaku berlebihan Cemburuku Tak beralasan Membuat hatimu Tak nyaman Maafkan aku Sukirman Biar aja Aku yang menahan rindu Karena kamu Gak bakal kuat Karena rindu itu Berat coy Yang berseteru Biar Rusia Sama Ukraina aja P-Cub dan P-Plus Tetap satu atap Dan kita gak pernah bisa Satu rumah Ibarat kata Mana mungkin Satu pondok Ada dua cinta SPI Grup Telegram resmi Gak kaya P-Tub Aplikasi abal-abal Dengan iklan bodongnya Dan dengan Pipi kasat matanya Dan MFBS Support sistem Penipuannya Disana Banyak nama Yang sudah dalam Proses hukum Dan sudah dipanggil Baris Grim Hidup mereka Gak bakal tenang Kalau berurusan Dengan hukum Siapa yang bisa Balikin uang Pastrek Secara keseluruhan Yang lapor aja Yang akan ada Pengembalian Atau mereka semua Karatan di Bui Betapa indahnya Jika si tersangka P-Cub berkata Tersangka Ini uang Pastrek anda Saya ganti Sesuai nominalnya Yang tertera Pelapor Kurang ini Kata tersangka Tambahin dengan Hayalan Ha Sukirman Harus segera nikah Biar jangan Halu terus Stop berhayal Dan berhalusinasi Nanti jadi gila Yang masih berharap P-Cub on Berarti termasuk Orang sudah terkena Gangguan jiwa Maka Segeralah Periksa kejiwaan Yang masih yakin P-Cub on Jika P-Cub bisa on Segera hubungi saya Nanti saya kawinkan Sama sapi saya Ha Masa manusia kawin Sama sapi Rumus dari mana Sukirman Sudah bukan lagi Pemuda atau pemudi Sudah kelihatan Tua banget Segera nikah aja Jangan nikahnya Nunggu P-Cub on Ntar tambah O-On Sukirmannya Kalau O-On Gimana Mau hidupin Anak istri Ya kan Nikah aja Belum kak mukir Sudah mau aja Nambah Napsumu gede banget Pastrekmu Pasti gede juga ya Di P-Cub Ntar nyesel Kalau P-Cub gak bisa on Marah-marah Turun ke jalan Terus siapa Nanti yang ngasih makan Sapi mukir Ternyata Sukirman bisa Ngeledek juga ya Kalau dekat Gue tabok Pantan mukir Pakai parutan kelapa Hahaha Malah ketawa ini bocah Sudah gak waras Emang Bikin orang ketawa itu Bukan ibadah Kir Yang ada nilai ibadahnya itu Kalau Sukirman Senyum-senyum Setiap ketemu orang Karena senyum itu Ibadah Bukan ketawa Apalagi ketawa geli Sukirman Pura-pura gak waras Semoga-moga gak jadi Gila beneran nih orang Saya rasa Cukup sekian aja dah Update video kali ini Semoga mencerahkan ya See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati